Para pembelajar yang bersemangat, ini adalah segmen kelima atau segmen penutup dari modul kita yang ketiga tentang akustik bawah air. Sekarang kita akan membahas mengenai persamaan sonar. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya di segmen-segmen pendahulu, kita sudah mulai mengenal bagaimana suara atau gelombang akustik itu dibangkitkan, bagaimana dia dinyatakan di dalam satuan desibel, bagaimana dia dirambatkan, dan sebuah peristiwa penting yang menyertai perambatan itu yang disebut sebagai loss of transmission. Sekarang saya akan memperkenalkan istilah sonar yang merupakan singkatan dari Sound, Navigation, and Ranging. Sonar adalah cara pemanfaatan gelombang suara di dalam air untuk berbagai macam kepentingan yang kita bisa kelompokkan ke dalam beberapa di bawah ini. Yang pertama untuk kepentingan deteksi, kedua untuk kepentingan pengukuran, dan yang ketiga untuk kepentingan komunikasi. Kita tidak akan bahas yang terakhir nanti, kuliah kita di sini hanya akan membahas mengenai deteksi dan pengukuran. Untuk kepentingan itu, kita akan menggunakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem sonar aktif. Nah, sistem sonar aktif inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam hidrografi satu. Karena sistem ini yang menjadi konsep dasar dari berbagai macam instrumen bawah air yang digunakan di dalam survei. Ada banyak sekali parameter yang saya perlihatkan di sini. Ini mulai dari parameter sensor, sensor pengirim maupun sensor penerima, parameter medium, dan parameter objeknya sendiri. Digambarkan di sini ada NL atau noise level, ada DT atau detection threshold. Ada satu yang sudah Anda kenal, TL, yaitu transmission loss. Ingat ada dua transmission loss ketika dia pergi menuju objek dari sumber pembangkit, dan ketika dia kembali dari objek menuju sensor. Nah, sistem sonar aktif dengan cara yang sangat sederhana dapat dikemukakan dengan formula bahwa echo level atau tingkat gema adalah source level dikurangi dua kali transmission loss. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana dari persamaan sonar. Persamaan sonar ini menjelaskan mengapa echo level atau gema yang diperoleh dari gelombang suara yang kita kirimkan ke dalam air, itu lebih kecil dari source levelnya. Seperti kita pelajari di segmen sebelumnya, mekanisme kehilangan intensitas inilah yang bertugas mengatur kehilangan dari source level itu, sehingga menjadi sama dengan echo level. Selain itu, kita juga tahu bahwa pada dasarnya, di dalam air, suasana sangat gaduh. Suasana sangat gaduh, dan kegaduhan ini disebut sebagai noise yang terjadi karena angin yang bertiup di permukaan, karena ada gelombang yang menggulung di bagian lapisan atas dari kolom air, aktivitas biologi, termasuk mamalia, dan suara dari mesin-mesin kapal yang berlayar di permukaan air. Nah, derau-derau inilah atau noise inilah yang kemudian berakibat pada turunnya kinerja deteksi akustik. Selain gangguan dari faktor-faktor alam, seperti gelombang, angin, aktivitas biologis, derau ini juga berasal dari suara yang dibangkitkan oleh sistem kita sendiri. Sistem akustik kita juga tidak bersih. Sistem akustik kita juga membangkitkan derau yang disebut sebagai reverberation. Oleh karena itu, terminologi ini digunakan untuk memisahkan mana derau yang berasal dari faktor-faktor alam dan mana derau yang berasal dari sistem yang kita gunakan. Kalau kita bisa meletakkan source level pada sumbu yang menghubungkan antara jarak dengan kekuatan akustik, maka kita bisa lihat di sini baik garis biru maupun garis yang merah memperlihatkan sebuah fenomena bahwa dengan semakin bertambahnya jarak, maka tingkat kekuatan akustik juga akan semakin berkurang. Ingat peristiwa yang dijelaskan di dalam transmission loss. Tetapi, jangan lupa bahwa ada derau yang bekerja di situ juga. Karena pada jarak tertentu, ketika tingkat akustik itu kemudian lebih lemah atau lebih kecil dari deraunya, maka kita tidak mungkin lagi bisa mendeteksinya. Oleh karena itu, setiap sistem akustik pasti dirancang sedemikian rupa, sehingga sinyal yang dikirimkan dan yang diterimanya akan dapat diidentifikasi. Derau yang menyertai dari sinyal-sinyal itu harus dapat dipisahkan. Demikianlah perkenalan saya kepada saudara-saudara, para pembelajar tentang persamaan sonar. Sampai jumpa di video selanjutnya.